Intro Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Sudaraku yang terkasih dalam Tuhan Kembali kita berjumpa pada Morning Pride pada pagi hari ini Pada pagi hari ini saya akan menyampaikan suatu pengalaman Yang saya alami dalam beberapa hari ini Saya tidak melanjutkan pembahasan kita dari Amsal Minggu depan kita akan teruskan lagi Nah, pengalaman ini membuat saya belajar banyak hal Dan ini ingin saya bagikan bagi Bapak Ibu Sudara semuanya Hari Sabtu yang lalu saya mendapatkan sedikit musibah Tapi juga saya rasakan sebagai satu berkat dari Tuhan Untuk boleh saya belajar akan banyak hal di dalam kehidupan ini Tepatnya hari Sabtu yang lalu saya mengalami terpleset Sehingga kaki saya terkilir sampai sulit untuk berdiri apalagi berjalan Nah, saya akan tunjukkan dulu Tempat di mana saya terjatuh dan saya terkilir di sana Ini adalah tempat di mana saya jatuh Ini kaki saya itu Memijak tempat ini dan mungkin tidak sempurna jadi terpreset Dan jatuh ke bawah Nah, itulah yang membuat kaki saya terkilir dan menjadi sakit luar biasa Nah, itu tadi adalah tempat di mana saya terjatuh sehingga kaki saya terkilir Nah, dalam kondisi seperti itu kaki saya sangat sakit sekali Sehingga untuk berdiri saja susah Apalagi harus berjalan Kemudian saya juga bingung bagaimana saya harus berobat Apakah harus ke dokter atau harus ke rumah sakit Atau ya di pijat Dan karena sudah sore dan malam Bukan saya putuskan untuk diberi obat saja Di umuri dengan minyak-minyak yang panas gitu ya Supaya perikandarannya tetap jalan Nah, semalam sakitnya luar biasa Dan sampai pagi Bahkan sampai berdiri pun sudah tidak bisa Nah, hari berikutnya karena hari minggu Jadi istri dan anak saya harus Ada pelayanan di gereja, di sekolah minggu Jadi saya sebabkan sedikit bingung Mana ini harus bawa ke mana Saya bilang Sudah, tidak usah bingung dengan saya dulu Kalian pelayanan dulu Jadi kerjakan tugas pelayanan yang ada Baik-baiknya Sehingga anak-anak tidak terkenal lain Dan anak-anak bisa dilayani dengan baik Nah, tapi Masih saya juga merasa tidak tenang Maka dia menghubungi Saudara-saudaranya untuk mengantar saya Kemudian ada Pak Pijet yang bisa membantu Karena kaku saya bengkak terbiasa Tapi Saudara-saudaranya juga Dari minggu itu harus ke gereja Ada yang pelayanan dan sebagainya Sehingga tidak ada satupun Yang bisa menghantar saya Saya juga di rumah sendirian Kemudian saya juga tunggu wajah dah Baik, setiap anak-anak saya pulang Tapi Saya disangka bahwa Ada seorang kenalan yang Katakan bahwa Tukang Pijetnya sedang Pergi ke daerah di sekitar rumah saya ini Dan dia bersedia untuk Membantu Melihat dan juga Berikan Bantuan Sehingga Karena dia harus Ketemu dengan orang Lebih siang Maka dia berangkat lebih pagi Ke tempat saya lebih dulu Sehingga Saya Sampai di rumah saya Dan Dipijat Pertama-pertama pelan-pelan Tapi sudah sakit sekali Sangat-sangat dipijat Dipegang Sudah sakit Tapi kemudian Tambah lama Tambah sakit Dan pas di Tempat yang paling sakit Yaitu di pergelangan kaki itu Lecet dengan keras sekali Dan Baiknya di Purut terus Wah Saya sakit Luar biasa Saya berada kondisi seperti ini Saya ada satu pikiran Dalam pikiran saya Kalau kondisi seperti ini Saya sakit Sengah mati Saya pikir Ada muncul Pemikiran Bagaimana yang Dialami Tuhan Yesus Waktu dia Dia disiksa Dia di Aniaya Sudah dipakukan Dia terjadi saling Tunggu merupakan Satu Penderitaan yang Sangat-sangat Luar biasa Dan Kesakitan yang saya alami Tidak ada apa-apanya Tapi itu saja Saya sudah merasa Sakit luar biasa Nah Setelah selesai Kemudian Saya teringat pada Satu Ayat Di dalam Alkitab Yang dikatakan oleh Daud Di dalam Masmur 139 Ini sebuah pujian Dari Daud Saya tidak tahu Bagaimana dia Bisa memiliki Inspirasi seperti ini Tapi ini menunjukkan Betapa luar biasanya Karya Tuhan Dalam kehidupan kita Dia katakan Di dalam Masmur 139 itu Ayat 13 Sebab engkau lah Yang membentuk Buah pinggangku Menenun aku Dalam kandungan ibuku Aku bersyukur Kepadamu Oleh karena Kejadian ku Dasyat Dan ajaib Ajaib apa yang kau buat Dan jiwaku Benar-benar menyadarinya Tulang-tulangku Tidak terlindungi bagimu Begitu aku dijadikan Di tempat yang Tersembunyi Dan aku direkam Di bagian-bagian Bumi Yang paling bawah Saya merasakan Tubuh saya ini Ditenun Dibentuk Dan juga Tidak terlindungi bagimu Dan juga Tidak terlindungi bagimu Amin Kerasakan aku Kerasakan aku Kedatuan yang Terbesarkan aku Kedatuan kita Amin Morning Bright Let your life be bright In Christ Tidak terlindungi bagimu Tidak terlindungi bagimu Tidak terlindungi bagimu